nanti salah paham, akhirnya nanti kita cek cok ada selisih paham apalagi nanti kalau misalnya udah kerja kan nanti teman-teman dikelompokkan dalam tim gak mungkin kan kerjanya sendiri-sendiri ya kan, pasti di bawah namunan salah satu misalnya divisi keuangan nih, divisi keuangan bagiannya adalah misalnya ABCD nah ini masing-masing punya peranannya masing-masing juga jadi gak melulu setiap orang punya misalnya dalam satu tim keahliannya cuma sama semua kayak gitu ya enggak ya, pembagiannya juga sudah sesuai sama perusahaan sudah dipikirkan betul gimana caranya di dalam satu tim ini teman-teman dengan berbagai macam keahlian bisa digabungkan sampai akhirnya nanti menjadi satu tim yang bagus kalau untuk misalnya wawancara kerja nih, kita kenapa sih harus belajar teknik wawancara karena kan nanti mungkin yang sudah punya pengalaman, ah kemarin juga saya udah gak belajar teknik wawancara, tapi saya lolos kok saya masuk kerja misalnya gitu ya ya mungkin itu faktor beruntung ya ya kan memang kita gak bisa pungkirin nih kalau untuk dunia kerja ada faktor keberuntungan dan juga ada faktor Tuhan ya Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk kita misalnya diberikan rezekinya berupa apa gitu ya betul ya nah selain itu kita juga nih wajibkan berusaha nah kalau misalnya kita yang dirasa nih kita kayaknya duh saya kalau ngomong tuh susah banget ya apalagi kalau ketemu orang baru tuh saya suka nervousnya berlebihan misalnya gitu ya kadang malah misalnya suka blank terus misalnya misalnya saya ditanya saya jawabnya juga suka aduh bingung jawabnya mesti gimana gitu ya soalnya saya jarang banget ngomong nah ini yang harus teman-teman latih gitu ya karena nanti ketika misalnya teman-teman apa wawancara otomatis kan nanti diminta nih diminta untuk ngomong ya kan sama si HRD-nya terus nanti udah diminta untuk ngomong teman-teman juga nanti diminta untuk bisa mempresentasikan tentang keahlian atau kemampuan yang teman-teman punya di depan si HRD tersebut atau di depan si pewawancara tersebut ya enggak nah kalau kita enggak bisa ngomong artinya kalau kita enggak pandai berkomunikasi dengan baik gimana kita mau nyampeinnya gitu misalnya nih misalnya Mas Zainal nih saya ini punya kemampuan dalam berbicara misalnya gitu ya terus saya juga misalnya punya keahlian dalam mengoperasikan sebuah mesin misalnya gitu ya saya ini pengen ngomong ini nih sama si HRD tapi saya bingung kata-katanya gimana gitu ya nah akhirnya apa misalnya pas ditanya sama si HRD-nya silakan Mas Zainal ceritakan tentang diri Anda akhirnya apa cuman ya baik Bu nama saya Zainal saya lahir di sini tanggal sekian gitu ya tempat tinggal saya di sini misalnya terus saya sudah berkeluarga misalnya gitu saya memiliki satu anak saya memiliki satu istri sudah misalnya sampai situ kita lupa nih gak ngejelasin kemampuan dan juga keahlian kita padahal itu poin pentingnya karena apa karena kita itu tadi kita kurang pandai berkomunikasi kurang pandai berbicara nah makanya ini semua harus dilatih sering-sering ketemu apa ya sering-sering ngobrol gitu ya sering-sering ngobrol gitu ketemu sama orang tuh ngobrol kita nya yang ngajak ngobrol gitu jadi supaya tahu nih kira-kira kalau misalnya dengan berbagai jenis pertanyaan nanti akan kita sampaikan jawabannya nanti akan seperti apa gitu itu juga ilmu itu buat kita ya kan atau sering-sering teman-teman juga lihat nih video-video di Youtube banyak ya di internet juga banyak supaya kita bisa latihan untuk bisa memasarkan diri untuk bisa nanti berbicara dan juga mempresentasikan apa yang kita punya di depan terutama nanti di depan HRD atau di depan pimpinan kita nanti gitu kebayang ya udah nyambung ya kenapa sih harus belajar komunikasi itu intinya ya supaya nanti kita bisa menjelaskan supaya kita bisa nanti keseluruhan teknik teman-teman ini di RCK enak banget loh masing-masing ngambil beberapa teknik ya sesuai dengan minatnya masing-masing misalnya ada yang ngambil teknik wawancara kerja ada teknik ini nah di dalam webinar ini nanti akan kita bahas semuanya gitu ya nanti akan kita coba gabungkan sih kenapa sih kita harus belajar ini karena satu dengan yang lain ya ini akan berkesinambungan akan berkaitan dan akan tentu digunakan pada saat teman-teman nanti masuk kerja gitu ya nah untuk teknik memasarkan diri juga sama nih teman-teman ini ada ilmunya ya harus bisa menggali dulu nih menggali dulu apa sih yang kita punya apa sih kelebihan dan kemampuan yang kita punya nah kekurangannya apa nih kira-kira yang bisa diperbaiki supaya nanti ketika masuk kerja kita udah siap gitu ya nah ada lagi nih satu lagi nih teknik bekerja sama dalam tim teknik bekerja sama dalam tim dipakai gak nanti kalau kerja dipakai ya pasti dipakai karena gak bisa nih kerjanya sendiri-sendiri kalau misalnya mas Fajar kerjain kerjaannya mas Fajar aja misalnya mbak Maria kerjain kerjaannya mbak Maria aja ini padahal satu tim misalnya gitu apakah ini disebut tim enggak ya karena masing-masing mengerjakan pekerjanya sendiri-sendiri nah kalau dalam satu tim ini nanti akan saling berhubungan nih misalnya yang satu mengerjakan bikin materinya nah yang satu misalnya yang inputnya yang satu nanti presentasinya ini baru nih namanya tim jadi masing-masing punya peranannya sendiri-sendiri di dalam satu tim tersebut nah nanti misalnya harus presentasi ini kan gak mungkin semuanya presentasi ya kan biasanya cuma dipilih satu orang nah teman-teman biasanya nanti akan ditunjuk satu orang untuk presentasi nah presentasi ini adalah dari hasil dari apa rembukan atau musyawarah dan kerjasama antar sesama anggota timnya ini gitu ya tapi harus ingat juga nih kalau teamwork atau kerjasama tim ini harus punya satu tujuan yang sama untuk mencapai target yang sama gitu ya yang sesuai dengan yang perusahaan sudah buat gitu ya sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut gitu jadi gak bisa nih kalau misalnya yang satu pengennya A yang satu pengennya B terus digabungin satu tim gak akan ketemu gak nyambung gitu ya jadi betul-betul harus dari awal ini loh visi dan misi kita misalnya target kita bulan depan ini mencapai misalnya pencairan dana 1M misalnya gitu ya nah udah nih sama-sama nih di dalam satu tim ini gimana caranya nih biar kita bisa mencairkan dana sebanyak 1M ini gitu visi dan misinya sama cuma mungkin nanti caranya misalnya yang satu punya ide A yang satu punya ide B nah nanti baru tuh dimusyawarakan di dalam satu tim ini sampai nanti ketemu nih kira-kira baiknya bagaimana nah kalau ternyata gak ketemu gimana nah kalau gak ketemu teman-teman kan nanti punya atasannya ada supervisor misalnya gitu ya atau kepala bagian apa nah nanti bisa di ekskala sih tuh terusin ke pimpinannya ternyata misalnya ada masalah nih Pak Bu misalnya gimana caranya nih kita masalahnya A solusinya gimana nah nanti akan dikasih solusi sama si pimpinan tersebut kalau memang misalnya sudah memang betul-betul di timnya gak bisa diselesaikan gitu ya nah teman-teman juga harus saling percaya nih satu sama lain gak bisa nih kalau teman-teman saling curiga-curigaan di dalam satu tim nanti gak nyaman kerjanya ya jadi harus bisa membuka diri dan juga transparan jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus dirahasiakan ya sudah itu menjadi rahasia tim tersebut saja jangan sampai keluar nah kita sebagai anggota timnya misalnya Mbak Siti Mardiati nih satu tim sama Mas Fajar misalnya nah Mbak Siti harus percaya nih sama Mas Fajar gitu ya bahwa memang Mas Fajar gak akan membocorkan rahasia ini gitu ya begitu juga Mas Fajar percaya dengan Mbak Siti bahwa Mbak Siti juga gak akan membocorkan tentang rahasia ini misalnya gitu ya itu penting ya penting terus kita juga harus percaya nih sama kemampuan teman-teman dalam satu tim kita misalnya kita gak mampu nih dalam presentasi nah terus misalnya teman kita yang teman-teman ada gangguan jaringan saya lanjutkan ya nah untuk kita tadi sampai saling percaya ya nah jadi satu sama lain harus saling percaya nih kalau misalnya si siapa ya Mbak Indri nih Mbak Indri yang mampu presentasi di depan klien misalnya ya sudah kita percayakan nih tugas ini ke Mbak Indri jadi jangan ih kok Indri lagi Indri lagi sih yang presentasi kok gue kapan misalnya gitu ya padahal kita tahu nih ternyata kita nih memang misalnya gak kurang mampu nih tapi kitanya mampu lebih mampu di bidang yang lain misalnya gitu ya ya sudah kita harus legu aja kita terima saja jadi jangan sampai ada apa ya kecemburuan gitu ya tapi kalau misalnya itu kan wajar ya ya memang wajar tapi harus kita bisa minimalisir nih supaya nanti gak terjadi cek cok antar sesama anggota tim tersebut gitu ya jadi kan kalau namanya juga satu tim ya otomatis harus sama-sama gitu ya harus bersatu gitu jadi gak bisa nih teman-teman masing-masing gitu jadi harus memang betul-betul membuat ikatan yang menjadi satu kesatuan gitu bahwa kita adalah satu tim kita masing-masing punya keahlian dan kelebihan di bidangnya masing-masing dan digabungkan untuk saling melengkapi sampai nanti akhirnya menjadi tim yang hebat gitu ya nah kemudian juga jangan lupa harus saling menghargai menghormati gitu ya harus saling menerima nih gitu kan gak bisa nih kalau teman-teman misalnya si mas Ahmad nih punya ide eh jangan udah jangan-jangan idenya dia idenya dia mau jelek padahal belum ngomong misalnya gitu ya terus sama udah di cut duluan gitu sama si anggota tim yang lain nah ini juga gak bisa nih kita hargai dulu misalnya silahkan nih keluarkan pendapatnya masing-masing dari setiap orang nah nanti setelah keluar masing-masing pendapatnya nanti baru tuh dirembukan kira-kira yang paling terbaik apa gitu ya positive thinking lah gitu ya sama teman-temannya bahwa misalnya jangan ah dia mah pendapatnya jelek jangan kita harus yakin bahwa ah kayaknya pendapatnya tuh baik gitu ya tapi ada lagi yang lebih baik misalnya gitu ya nah nanti dicari nih mana yang terbaik gitu oke harus rilega berkorban ya korban perasaan korban waktu gitu ya kalau untuk sesama anggota tim gak bisa nih kalau kita misalnya cuma menerima tapi di belakang kita ngomongin nah jangan sampai gitu harus legowo gitu ya jadi tetap ada nanti apa ya engagement gitu antar satu dengan anggota tim yang lain gitu ya kalau misalnya gimana sih caranya biar ada engagement ini supaya teman-teman lebih deket sama anggota tim nah bisa teman-teman lakukan misalnya makan siang bareng gitu ya sering-sering ngobrol curhat gitu ya tapi untuk curhat ke masalah pribadi mungkin ditahan dulu ya coba curhatnya mengenai pekerjaan dulu gitu ya yang bisa di sharingkan tentang yang umum-umum aja dulu supaya kita tahu nih karakter sesama anggota tim kita ini seperti apa gitu ya kalau misalnya teman-teman udah betul-betul percaya misalnya mau menceritakan tentang urusan pribadi silahkan monggo gitu ya itu sih terserah ke pribadi teman-teman masing-masing lagi gitu oke untuk perbedaan karakter pembedaan pendapat perbedaan culture juga ya nanti ini akan menjadi apa ya rintangan dan juga tantangan nih buat sesama anggota tim ini supaya nanti gimana caranya dengan berbagai perbedaan teman-teman bisa saling melengkapi dan menghasilkan tim yang hebat gitu ya jelas ya intinya sih harus saling pengertian ya antara sesama anggota tim supaya tetap seiring sejalan gitu saya mau tanya nih sebelumnya nih ada yang sudah pernah bekerja boleh tunjuk tangan wah jangan dimatiin dong videonya boleh yang udah kerja boleh tunjuk tangan silahkan oke mbak Indri nih boleh di unmute mbak Indri mas Fajar juga ya oke sebentar ya ke mbak Indri dulu silahkan mbak Indri di unmute oke mbak Indri di unmute dulu mic-nya dinyalain dulu mic-nya oke terima kasih salam kenalin mbak Indri silahkan mbak Indri sharingkan nih sama kita dulu waktu kerja ada timnya ya ada oke berapa orang satu timnya banyak banyak kerjanya dulu di bidang apa mbak Indri aku aku dulu resepsionis resepsionis di hotel iya di mall oh di mall wah di kalau di resepsionis berarti ketemu banyak orang ya iya artinya kan resepsionis kan menampung informasi ya dari berbagai divisi mungkin atau beberapa unit ya jadi kita otomatis nanti ketemu sering sering berhubungan dengan pekerja yang lain ya dengan misalnya di bagian-bagian divisi-divisi yang lain juga ya iya betul nah terus itu gimana pengalaman sama timnya harus sering pengertian aja sih saling mengenal kalau gak kenal kita gak tahu gimana dia gitu iya betul terus ada pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan dengan sesama anggota timnya gak ada Alhamdulillah baik-baik aja baik-baik aja ya oke ini Mbak Indri posisinya tidak bekerja atau FH lagi gak kerja ibu rumah tangga sekarang sih oh lagi udah gak kerja ya tapi sudah punya pengalaman kerja enak ya jadi nanti kalau misalnya ada lapangan pekerjaan dibuka lagi Mbak Indri bisa langsung melamar gitu ya dengan pengalaman udah pengalaman udah bagus banget gitu ya oke Mbak Indri makasih ya sharingnya ya iya sama-sama oke kita pindah ya kita pindah ke Mas Fajar nih silahkan di unmute Mas Fajar mic-nya oke halo Mas Fajar oke halo lagi kerja ini atau gimana aku lagi nyewa komputer gimana lagi nyewa komputer kayak di warnet oh gitu oh iya iya ngerti-ngerti kiranya lagi kerja takutnya kan lagi kerja ini Mas Fajar sudah pernah bekerja atau belum sebelumnya sudah sudah ketemu sama yang namanya anggota tim iya oke timnya kayak gimana nih kalau di tempat saya yang berhenti itu sebenarnya saya kan di bidang pendidikan nah itu sebenarnya guru-gurunya itu benar-benar solid apa namanya antar satu sama lain itu saling itu saling bantu kalau misalkan ada yang gapek gitu ada yang ngajarin cuman ada juga sih pengalaman yang keenak gimana tuh ketika pas ini saya kan saya keluar tuh keluarnya juga karena yayasan sih cuman aku gak tau juga katanya apa segala macem itu gak tau pada guru-guru dan bahkan kepala sekolanya sana juga nyayangin banget atas keputusan yayasan jadi kayak keluar tanpa alasan aja gitu oke itu yang gak enaknya ya tapi sejauh ini berarti kalau misalnya di dalam bekerjanya ketemu sama guru-guru kebetulan di bidang pendidikan ya ketemu dengan guru-guru yang mungkin di bidang yang lain guru-guru misalnya senior ya biasanya lebih senior ya gurunya nah ini mungkin gak ada masalah gitu ya justru lebih enak karena saling bantu gitu ya bisa saling sharing bener pengalaman karena mereka kan sudah lebih dulu terjun ya gitu ya biasanya kita yang baru masuk nih biasanya memang suka dirangkul gitu tapi yang gak enak itu tadi ya pengalaman gak apa-apa pengalaman mudah-mudahan nanti setelah ini dikasih kerjaan yang lebih baik lagi gitu aja ya oke makasih Mas Pajar ya saya mute lagi nih oke itu dari dua orang teman-teman kita ya punya pengalaman yang masing-masing di bidang satu di bidang pendidikan yang satu lagi di resepsionis ada lagi yang mau sharing ke kita nih boleh tunjuk tangan masa harus ditunjuk nanti kalau ditunjuk aduh kok gue yang ditunjuk gitu silahkan boleh share ke kita buniken sudah pernah kerja buniken aduh tukar langsung gitu buniken gak kerja belum di unmute ah kalau udah bilang aduh saya unmute aja deh silahkan di unmute buniken mic-nya halo buniken halo oke udah pernah kerja kan belum belum pernah kerja belum belum pernah selama ini kegiatannya apa buniken ibu rumah tangga ibu rumah tangga ibu rumah tangga ibu rumah tangga juga perlu kerja sama gak oh iya sih perlu ya ada ibu sebagai ibu rumah tangganya ada bapak sebagai kepala rumah tangganya misalnya gitu ya ada anak-anak ini juga satu tim ya gak satu tim betul ya ibu yang masak misalnya bapak yang mencari nafkah anak-anak misalnya yang membantu membereskan pekerjaan rumah beres-beres kamarnya misalnya gitu ini satu tim juga ya bu ya tetap dipakai gak dipakai ilmunya kepakai gak kepakai nanti nih mau ngomong ke bapak komunikasinya juga harus baik ya kalau misalnya kita gak bisa komunikasi baik nanti cek cok ya bu ya nah ini bisa juga nih digunakan di dalam kehidupan ibu dalam rumah tangga walaupun ibu misalnya belum pernah punya pengalaman kerja gitu ya atau misalnya memang ini niat mau kerja tuh gimana bu pengen kerja atau enggak atau enggak udah rumah tangga aja enak biar bapaknya yang kerja ya bu ya gitu apa gimana pengen sih pengen kerja ya mudah-mudahan nanti nih ilmu-ilmu yang udah ibu dapat dari pelatihan-pelatihan yang ibu ikuti mudah-mudahan nanti bisa diterapkan gitu ya harapannya oke nih ibu Niken terima kasih banyak ya saya mute lagi nih oke teman-teman ya ini intinya sih sebetulnya gimana cara komunikasinya tadi ya komunikasi itu penting amat sangat penting dalam berbagai hal mau di keluarga mau misalnya dengan pasangan mau dengan teman kerja atasan atau siapapun orang yang kita temui komunikasi ini sangat penting jadi kita harus belajar belajar cara berbicaranya kayak tadi nih dari ketiga teman-teman kita ini tadi cara berbicaranya beda-beda ya masing-masing ya ada yang nunduk aja ya kan ada yang memang ngeliatnya berani lihat kamera ada yang senyum aja nah ini cara berkomunikasi teman-teman kan beda-beda nih masing-masing orang ya kan nah gimana caranya nih biar nanti ketika memang misalnya kerja ini bisa teman-teman apa ya betul-betul bisa di manage gitu ya si komunikasi ini supaya nanti akhirnya orang lain bisa paham dan juga mengerti dengan apa yang kita maksud gitu ya oke mas Muhammad ya jangan lupa nih latihan banyak-banyak ngobrol banyak-banyak sharing supaya kita ada apa ya komunikasi gitu supaya kita juga sambil belajar gitu ya oke ini untuk hari ini terima kasih banyak nih teman-teman udah ikut webinarnya ini long weekend padahal ya hari saya happy-happy jalan-jalan ya ikut webinar ini makasih banget loh nanti mudah-mudahan ilmunya bisa digunakan ketika teman-teman masuk ke dunia kerja gitu ya atau misalnya yang memang mau di rumah saja ini juga bermanfaat banget ilmunya gitu ya nanti bisa disampaikan ke anak atau ke adik kakaknya gitu ya supaya nanti mereka juga mendapatkan ilmunya gitu oke yang belum screenshot silahkan di screenshot terlebih dahulu diaktifkan dulu kamera videonya ini kan direkam ya teman-teman ya nanti ini kan diserahkan ke pihak manajemen pekerja jadi kenapa penting banget nih nama sama nama wajah kemudian absensi ini penting banget supaya nanti teman-teman bisa terdata gitu ya kenapa saya cerewet dari awal nyalain kamera depannya supaya kelihatan wajah-wajahnya kan selama ini ada beberapa isu tentang akun joki jangan sampai kita nanti dikiranya begitu silahkan diaktifkan di screenshot juga oke sudah ya saya beli satu menit nih silahkan untuk di screenshot terlebih dahulu untuk yang belum screenshot mas akbar ini sudah kah mas akbar yang belum screenshot silahkan oke sudah ya oke teman-teman terima kasih atas waktunya juga mudah-mudahan ilmunya bermanfaat jangan lupa jaga kesehatan long weekend ini ya hati-hati ya protokol kesehatannya kalau mau jalan-jalan tetap diterapkan dengan baik ya masker jangan lupa cuci tangan dan juga jaga asupan makan kita nih supaya tetap sehat sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih banyak salam progres bye-bye bye